Petugas akan memperlakukan sistem satu arah di kawasan puncak Bogor, Jawa Barat sebagai antisipasi lonjakan kendaraan yang akan kembali ke Jakarta. Sejak pagi, arus selalu lintas dari Jakarta berujung kawasan puncak terpantau ramai lancar. Meski demikian, petugas Atlantas Bogor berencana memperlakukan sistem satu arah jika terjadi kepadatan untuk mengurai kemacetan di akhir pekan karena adanya peningkatan wisatawan sejak Sabtu kebarin. Sistem satu arah akan diterapkan situasional dari arah puncak menuju Jakarta. Dan untuk informasi terkait lalu lintas di kawasan puncak Bogor, kita saparkan kami Bayu Pradana di Simpang, Gadok, Jawa Barat. Bayu seperti apa suasana lalu lintas di sana saat ini? Vali dan juga Anissa saat ini pemberlakuan dari sistem satu arah masih dilakukan dari arah puncak menuju ke Jakarta. Ini sudah dilakukan sejak sekitar pukul 12.15 tadi. Kedatian demikian, dari Simpang, Gadok ini terlihat tidak ada kemacetan. Hanya saja kendaraan dari arah Jakarta menuju ke puncak yang masih terus menunggu hingga nantinya jalur dari Jakarta menuju puncak ini dibuka. Untuk lebih lengkapnya, saya sudah bersama dengan KBO, Satlantas, Kata Bogor, saya sudah bersama dengan Ibtu, Ketut, La Suarjana. Pak Ketut, apa kabar? Ya, baik. Pak, kalau kita lihat di Simpang, Gadok ini sudah tidak ada kemacetan, tapi masih diberlakukan sistem satu arah ini. Kalau menurut pantauan Bapak, di mana ada kepadatan kendaraan ini, Pak? Ya, baik. Selamat seri. Dapat saya laporkan untuk situasi saat ini. Kami, Satlantas, Kuala Esbogor, sedang melaksanakan one-way. One-way ini berlaku mulai dari Simpang, Gadok sampai dengan Rindu Alam. Mungkin di belakang kita terlihat arusnya agak lancar, namun di atas itu masih ada kepadatan. Nah, kepadatan ini mulai dari Simpang, Megamendung, sampai dengan Rindu Alam itu terjadi kepadatan. Mengingat arus yang mulai dari kemarin, malah dari hari Jumat, itu masyarakat sekitar yang menuju ke puncak pada menginap. Dan kita prediksi hari ini, jam ini, itu pada melaksanakan pulang kembali ke arah Jakarta, sehingga kepadatan terjadi mulai dari Megamendung sampai dengan Rindu Alam. Pak, kalau kita lihat meskipun lancar, tapi juga ini diramaikan oleh kendaraan terutama dari Jakarta. Kalau menurut pantauan Bapak antar minggu ini, bagaimana peningkatan volume kendaraan dari minggu ke minggu dibanding dengan minggu ini, Pak? Ya, dibandingkan dengan minggu kemarin, saat ini ada peningkatan volume kendaraan sekitar 20%. Terlihat dari kepadatan yang tadi saya sampaikan itu, mulai dari Megamendung sampai dengan Rindu Alam, kemudian kita juga untuk mengantisipasi tersebut, kita menempatkan titik-titik di kepadatan tersebut, personil yang kita turunkan hari minggu ini, kurang lebih hampir 150 personil dari Satlantas Kores Bogor sendiri. Pak, bagi mereka yang masih ingin ke puncak dalam waktu-waktu ini, Pak, adakah jalan alternatif yang bisa ditujukan? Kalau untuk alternatif ada, alternatif yaitu seperti di Bendungan, itu bisa dilalui, ataupun misalkan kalau yang sebelum Gerbang Ciawi, itu bisa lewat sentul selatan, keluar sentul selatan, nanti akan keluar di pasir angin, setelah pasir angin keluar masuk lagi ke pasir muncang, nah itu bisa tembus ke atas sampai dengan Gunung Mas, ataupun bisa turun lagi naik ke Ataun, jadi bisa untuk alternatif. Namun, kami kepada masyarakat yang belum sampai saat ini belum mengarah ke puncak, kami himbau lebih baik nanti ke puncaknya di sore hari, ataupun mungkin nanti setelah maghrib baru bisa ke puncak, karena prediksi kita nanti one way ini akan diberlakukan sampai kurang lebih melihat situasi di lapangan, ya kurang lebih sekitar pukur 18.00, baru kita buka. Prediksi akan selesai jam 18.00. Terima kasih, Ibtuk Ketut. Sehat selalu dan selamat kembali bertugas, Bapak. Dan seperti itulah memang penjelasan dari Ibtuk Ketut, bahwa sampai saat ini pun masih diberlakukan sistem satu arah untuk tentunya mengurai kemacetan. Setelah itu juga ada 150 petugas yang ditempatkan di sejumlah lokasi tentunya untuk mengurai kemacetan. Namun, kira-kira demikian, pemerintah sejak pagi tadi kami juga memantau bahwa dari arah Jakarta menuju puncak ini arus aluritas terpantau tidak terlalu ramai dan juga termasuk landai. Sementara itu juga memang pemberlakuan sistem satu arah ini nantinya akan diberlakukan secara situasional, di mana apabila memang dirasa arus aluritas ini sudah dimulai melonggar, maka nantinya sistem satu arah ini akan dibuat kembali bagi kedua arah. Fandi dan juga Anissa.